Panggalan TNI Angkatan Laut Dumai melaksanakan sosialisasi surat persetujuan berlayar terhadap kapal-kapal di wilayah Dumai. Panggalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta turut serta dalam meramaikan festival layang Piala GKR Hemas di Yogyakarta. Cantik itu bukan hanya sekedar kata benda, tapi juga adalah kata kerja. Cantik juga bukan sebatas fisik, melainkan juga energi positif yang berdampak pada sekelilingmu. Sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut sudah kami sajikan untuk Anda selama beberapa menit ke depan bersama saya, Uli Lailya. Panggalan TNI Angkatan Laut Dumai melaksanakan sosialisasi surat persetujuan berlayar terhadap kapal-kapal di wilayah Dumai. Secara serentak di sembilan pos Angkatan Laut Jajaran Lanal Dumai yakni Posal Panipahan, Posal Bagansi Api-Api, Posal Radar Sinaboi, Posal Tanjung Medang, Posal Selat Panjang, Posal Bengkalis, Posal Radar Muntai, Posal Tanjung Datuk, dan Posal Kuala Enok 1. Melaksanakan sosialisasi mengenai surat persetujuan berlayar terhadap kapal-kapal yang beraktifitas di wilayah kerja Lanal Dumai. Kegiatan ini merupakan perintah langsung Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut-Pelaut Stan Lele Kahena yang dilaksanakan oleh anggota Pepin Potmar masing-masing Pasal dengan tujuan agar kapal-kapal yang aktif beraktifitas tertib administrasi dalam pelayaran. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika melepas calon bintara dan tamtama TNI Angkatan Laut guna mengikuti tes di Merauke. Guna mengikuti tes atau seleksi selanjutnya, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Timika, Lekol Laut-Pelaut Apri Les Lusin Sukirno, melepas calon bintara dan tamtama para jurid karir TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2022. Kepantukir daerah Merauke sebanyak 23 calon bintara dan 4 calon tamtama yang bertepat di Aula Kantor Perwakilan Lanal Timika, yang dihadiri Wakil Bupati Mimika, orang tua wali serta perwakilan dari sejumlah sekolah yang berada di wilayah Timika. Setelah dinyatakan lulus dari beberapa tahapan dipandat Timika, yakni mulai dari tahap administrasi, kesehatan, kesamaptaan hingga postur, para peserta mengikuti seleksi lanjutan sampai dengan dinyatakan lulus dan selanjutnya para peserta akan dititip di Satuan Didik 3 yang berada di Malang, Jawa Timur. Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta turus serta dalam meramaikan festival layang Piala GKR Hemas di Yogyakarta. Untuk memelihara kekumpakan, memperarah tali silaturahmi dan kerjasama para melayan pantai Yogyakarta yang berada di bawah binaan staf potensi maritim Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta bekerjasama dengan komunitas pemerhati sungai dan Muara Bantul melaksanakan festival layang-layang yang dibuka langsung oleh Bupati Bantul Haji Abdul Halimusri di Bantai Samas yang diawali dengan arak-arak layangan dengan seribu layangan berkarakter biota laut. Dalam kegiatan yang berlangsung secara antusias ini, diadiri oleh Komandan Lanal Yogyakarta, Polonel Laut Khusus Wanita Damayanti, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan event berbasis budaya yang pertama kali dilaksanakan dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi pariwisata di wilayah Bantul. Saya sangat bangga sekali karena panitiannya luar biasa bisa menyelenggarakan ini dengan menghadirkan masyarakat yang bisa bernostalgia untuk wisata. Dan saya kira ini jangan hanya sekali, tentu harus diselenggarakan paling sedikit setahun dua kali Pak Nengso. Siap, omong sawah. Dan ini kerjasama juga dengan Ibu Damayanti dari Angkatan Laut, sehingga kita semua sama-sama merekuk supaya wisata layang-layang ini bisa terus diminati oleh generasi muda khususnya untuk tetap berkreasi. Komando Armada 2 menggelar Baksos dan Kesehatan Selama 2 Hari Masih dalam rangkaian kegiatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertajuk dari Pekik Merdeka hingga Gelora Jalaswefa Jemahe, Komando Armada 2 menggelar kegiatan bakti sosial dan kesehatan selama 2 hari yang dilaksanakan di Puskesmas Bulat Banteng, Surabaya yang ditinjau langsung Askomlek Bangku Armada 2 Kolonel Laut Pelot Eko Wahyono, mewakili Bangku Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. Huta Barat. Kegiatan hari pertama yakni melaksanakan vaksinasi massal dengan target seribu orang dengan melibatkan 55 personil tenaga medis dan pemberian paket sembago sebanyak 5 kg beras, di mana pada hari selanjutnya di tempat yang sama akan dilaksanakan kegiatan donor darah. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!